Intro Berita MotoGP terbaru hari ini Valentino Rossi, belum pernah finish 3 besar di seri MotoGP Austria sepanjang karirnya Mampukah dedakter pecah telur naik podium di sirkuit Red Bull Ring? Seri keempat MotoGP 2020 akan berlangsung pada akhir pekan ini Balapan diselenggarakan di sirkuit Red Bull Ring Austria, Minggu 16 Agustus 2020 Menatap balapan kali ini, Rossi sudah mengantongi 199 podium dalam penampilannya di kelas utama Reader 41 tahun itu memasang target finish di 3 besar untuk ke 200 kalinya pada akhir pekan nanti Setelah minggu lalu dirinya gagal menggenapi rekornya tersebut Dan hanya mampu menempati urutan kelima di seri MotoGP Ceko Kendati demikian, Valentino Rossi dihadapkan pada tantangan yang lebih sulit kali ini Reader Monster Energy Yamaha itu bakal balapan di sirkuit Red Bull Ring Satu-satunya tempat di mana dirinya belum pernah mendaki podium selama berkarir di kelas MotoGP Pencapaian terbaik Rossi di MotoGP Austria adalah di posisi keempat Saat balapan tahun 2016 dan 2019 Adapun sirkuit Red Bull Ring selama 4 musim terakhir, selalu dikuasai oleh pebalap Ducati Rossi sendiri masih tetap optimis dirinya mampu mengulangi keberhasilannya naik podium Seperti saat seri kedua di MotoGP Andalusia Namun, juara dunia 9 kali itu tak menampik jika balapan di Austria kali ini jelas bakal berbeda dari balapan sebelumnya Ini akan berbeda dari 3 balapan pertama, cuacanya lebih dingin di Austria Hal itu tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, kata Rossi, jelang balapan MotoGP Austria, dikutip dari Spidwick Meski begitu tetap saja penting buat kami menjadi kompetitif di sini Kami akan memberikan yang terbaik, tutur Rossi Andai mampu finish 3 besar di Austria akhir pekan nanti, maka Rossi akan menggenapi podium ke-200 miliknya dengan luar biasa Yakni di tempat yang sebelumnya dia selalu mengalami kegagalan Mampukah dedakter meraih podium pertamanya di MotoGP Austria? Kita tunggu saja pada balapan akhir pekan ini Terima kasih telah menonton!